hai oke malam teman-teman ya malam ini kita mau pasang lampu ya itu lampu lab mini projector ya di Mitsubishi expander ya nanti kita coba tes bandingkin ya dan ini udah terpasang juga lampu LED nya ya cuman bukan yang mini projector teman-teman ya yang ganti bohlam biasa aja nah seperti ini coba kita cek dulu ya untuk bagian cahayanya nah jadi kalau bukan mini projector di expander ini penyakitnya memang di lampunya ya kalau yang model lama ini di lampunya jadi seperti ini untuk hasil cahayanya nyebar teman-teman ya Nah seperti ini nanti kita bandingkan terlebih dahulu sekitar satu pasang kita bandingkan dengan yang satunya oke untuk lampunya kita gunakan V8 V8 ya V88 LED ini waktunya memang tidak tertulis tapi sini warnanya lumayan cukup besar teman-teman ya nah ya buahnya cukup besar jadi makron ini bukan yang abal-abal jadi untuk cahayanya memang sesuai dengan tempoh hari saya pernah tes untuk buatnya itu kalau nggak saya sekitar 40 tujuan itu seperti eh LED metrik ya buatnya ya jadi cahayanya juga cukup terang Oke sekarang kita mau pasang langsung dulu ya satu Oke ikutin terus Oke teman-teman ini cahayanya udah terpasang ya lampunya satu ya Nah ini udah terpasang ya ini udah terpasang satu dan untuk hasil cahayanya nah ini untuk cahayanya ya satu ya Nah ini udah cut offnya udah lurus ya ada blu lensnya juga Nah tuh ya kelihatan ini baru satu teman-teman ya Nah sedangkan kalau untuk yang biasa seperti ini nah nyebar dia teman-teman ya jadi juga cahayanya juga masih terangan sebelah kanan ya Nah meskipun ini kita tutup ya Nah nih ini satu cahayanya ini satu dan ini cahaya daripada si lampu yang bawaannya LED yang model bohlam biasa teman-teman ya Nah seperti ini cahayanya satu nah sedangkan ini satu seperti ini ya Oke sekarang kita lanjut mempasang untuk yang sebelahnya jadi ini sudah ada cut offnya juga untuk tembaknya juga dia sedikit jauh ya dia sudah ada blu lensnya juga nah ya jadi untuk cahayanya cut offnya lurus ya seperti ini Hai jadi tidak menyilaukan daripada silauannya teman-teman ya Nah ya jadi enggak silau daripada silauannya Nah seperti ini untuk cahayanya jauh lebih terang dibandingkan dengan yang sebelah kiri ya sebelah kanan jauh lebih terang Oke lanjut ya Oke jadi untuk instalasinya ini udah selesai ya untuk hasil cahayanya seperti ini ya Nah jadi cut offnya rapi rata ya Nah itu dia tuh itu sampai tong kurang lebih dari sini ke sana ada 10 meteran ya Nah itu jadi kita kalau masang lampu itu emang enaknya malem jadi kita bisa setting teman-teman ya Nah seperti itu jadi untuk cahayanya ini lumayan cukup terang ya dibandingkan dengan LED bawaannya tadi ya untuk bawaan LED tadi dia hanya ganti bohlam aja yang model biasa Nah yang model seperti ini ini sangat-sangat menyilaukan teman-teman ya Nah kalau yang sekarang ini dia sudah Mini Projector jadi tidak silau teman-teman ya Nah Hai malah lebih silau bawah Hai nah lebih silau bawah malah dibandingkan dengan atasnya jadi cahayanya bagus ya Hai ya Hai tuh cahayanya cukup bagus ya Oke mungkin cukup sini cukup sampai sini aja untuk pemasangan LED Macron ya yang V8 Mini Projector ya di Mitsubishi Expander tahun 2018 1819 saya lupa kurang lebih seperti itu Oke sampai ketemu di video saya selanjutnya bye hai 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 mati mbak lampunya Hai hidupin lampu utama Hai nah hai 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 Oke jadi sedikit review pemakaian Sansui Duragon dan juga kamera 360-nya teman-teman ya Nah kebetulan ini udah hampir setahun ya Masang ya setahun Nah ini pakai Sansui Duragon ya kita lihat untuk bagian panoramik 360-nya nah 360-nya masih oke teman-teman ya nah hai 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 sen pun masih oke ya Hai teman-teman ya Hai coba mundur nah mundur pun masih oke jadi untuk pemakaian jangka waktu setahun ya masih oke nih teman-teman ya masih ini sangat membantu nih oke lepas Hai jadi untuk 360 itu semuanya bisa ngerekam ya kalau untuk bisa ya Hai di belakang untuk nampak jauhnya Hai samping kiri kanannya di depan hai 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 Oke memang untuk Samsung Duragon ini versi lama belum ada update daripada si sistem Androidnya temen-temen ya jadi ya tapi untuk segala overall tas screen-nya ini enggak lemot ya ya Hai masih lancar cuman ya tadi ada kendala Google Play Store nya belum dimasukin email jadi ada beberapa yang ke-lock Hai suara juga oke oke seperti itulah teman-teman ya untuk pemakaian kurang lebih kurun waktu satu tahun untuk kamera 360 ya menggunakan Android Sansui Dragon RAM 4x64 dan kameranya kalau nggak salah kenapa sih Jalan Nakanichi ya NFT yang beberapa saya lupa 일ik9 Nah seperti ini E Bos